oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke buat teman teman jadi saya ingin berbagi terkait pembuatan SIKM jadi buat teman teman yang mengurus SIKM suat izin keluar mantuk jadi yang pertama kali diurus adalah membuat ini swipe antigen kemudian difotocopy abis difotocopy kalian berangkat ke kecamatannya yang sesuai KTP kalian jadi kalau kalian masuk ke kecamatan bangkalan KTP nya jadi kalian ke kecamatan bangkalan kemudian berproses ada dua cara yang pertama online yang kedua offline kemudian kalian akan mendapatkan kayak gini namanya SIKM surat izin keluar masuk jadi kurang lebih ini akan berlaku selama kurang lebih 7 hari selama proses penyekatan di jembatan Suramadu wilayah Surabaya jadi ini bisa ditunjukkan di proses penyekatan checkpoint Suramadu jadi saya tunjukkan bagaimana jadi teman teman mendaftar terkait pembuatan SIKM pertama membuat swipe antigen kemudian di rumah sakit kemudian silahkan datang kesini ke kecamatan bangkalan untuk memproses pembuatan surat SIKM jadi SIKM itu berlaku kurang lebih satu minggu jadi informasinya buat teman 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 yang membutuhkan surat izin keluar masuk jadi silahkan mengurus disini saya mengurusnya di kecamatan bangkalan suasananya karena saya yang terakhir jadi seperti itu jadi buat teman teman saya tunjukkan yang pertama adalah kalian harus mengurus ini dulu surat untuk antigen kemudian setelah itu kalian mengurus surat izin keluar masuk jadi selama ini berlaku 7 hari jadi kita review terkait SIKM kita langsung ke Suramadu untuk mengujinya sekarang jam 1 kurang 25 menit sekarang langsung menuju ke Suramadu untuk melihat berlakunya SIKM ini terima kasih demikian laporan saya saya selalu bagai selalu dan semoga pandemi ini berat amin amin ya rebek alamin